tapi gini aneh ya, ada bumbus-bumbusnya sendiri kondisi mati aneh ya, kondisi mati kayak gini yuk, rak lembali dan gaset terus tuh banter ya sekarang kita udah 1 jam berhenti dan kita lihat ini tutup radiatornya ngeces gitu, liat yuk buka aneh enek ga sih, magus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Terenggono di channel saya ST Mobi TV ini kita siang hari ini agak telat, karena seharusnya tadi tuh saya berangkat agak pagian jam sembilanan, ini sudah jam jam sebelas lah gitu ya anggap aja, jam sebelas kurang seperempat kita baru jalan dari rumah, karena posisi ada beberapa tamu dan ada beberapa kerjaan yang gak bisa kita tinggalin gitu loh ceritanya dan, infonya kali ini kita mau melakukan perjalanan ke arah Yogyakarta ini kita bawa mobil Avanza G2005 manual transmisi tentunya 1300 mobilnya kilometer 2005 ini masih 85.000 kg kemarin datang ke tempat kita untuk melakukan sedikit peremajaan, karena sudah mulai rembes-rembes ya jadi, walaupun kilometer mobilnya masih 85.000 kg tapi karena tahunnya yang sudah lebih dari 10 tahun kira-kira tahun sih 2005 hampir 20 ya ya 18 tahunan gitu loh jadi sudah waktunya bocor-bocor gitu kan teman-teman mulai dari seal cover pallet kemudian cover timing chain kemudian o-ring housing filter oli kemudian seal asker depan kemudian seal asker belakang jadi semuanya kita bongkar-bongkari kemudian kita style timing juga terus berikutnya lagi juga kita bongkar transmisinya karena kalau untuk seal asker belakang itu kita harus turunin transmisi turunin koplingnya turunin roda gilanya atau flywheelnya itu kita turun-turunin semua baru kita ganti sealnya terus juga kita lakukan penggantian jenengi oli ya karena kita ganti untuk seal-seal yang oli nya itu jadi pakai oli baru lagi terus lanjut untuk shock belakang karena sudah lemah kita ganti baru shock belakangnya terus juga cover sepion ini dikasih yang led juga jadi habisnya agak lumayan banyak teman-teman nah sekarang ini beliul rumahnya di apa ku jenengi Jogja kesana lagi masih jadi kuto arjo kalau nggak salah pada daerah sana beliau nya naik bus ke Jogja kita antar ke Jogja unitnya setelah selesai seperti ini kita antar ke Jogja unitnya sambil nih teman-teman ya sambil kalau orang bilang itu sambil menyelam minum air jadi kita antar sekalian kita ambil unit yang mau servis jadi beliau juga dari sana juga ada satu unit avanza lagi kayaknya 2013-14 karena sudah all new itu keluhannya beliau telepon itu jadi kalau tiap perjalanan itu reservoir naik sesenti dua senti kemudian paginya nggak mau balik lagi dan ketika dibuka tutup radiatornya itu ada suara gasnya psst gitu ya jadi ada indikasi ada kebocoran kompresi ke bagian air mau nggak mau nanti kita bukakan kalau yang hal seperti itu separuh lagi ini kita lanjut kesana ke Jogja dan kita juga cek unitnya nanti setelah kita antar unitnya ini kita ambil unitnya yang avansanya yang ada kebocoran di cylinder headnya terus lanjut setelah itu kita juga rencana mau melakukan pengecekan pesanan mobil jadi ada beberapa teman juga pesan mobil nah kita ada di daerah Magelang kebocoran kita mau kesana nanti kondisinya seperti apa dan bagaimana kondisinya nanti ikutin aja ya sekarang kita ala jalan lewat tol ke Jogja mungkin perjalanan 3 jam lagi saya jalan di jam 1 tapi kemungkinan sampai sana jam 2 mohon maaf ini agak telat karena ada kerjaan urusan kemudian ada tamu juga yang nggak bisa ditinggalkan tadi itu kan gitu teman-teman sekarang kita lanjut untuk melakukan perjalanan ke Yogyakarta oke teman-teman ini udah jam setengah 2 kita baru selesai makan siang ini lanjut untuk perjalanan ke arah Yogyakarta ini baru sampai di Prambanan bayar parker dulu bentar kalau kesana itu arahnya Yogyakarta kalau yang arah sana arahnya ke Solo nah ini unitnya panahnya merah merona siapa sopir aduh bismillah ya Allah panasnya kok panasnya kayak gini ya duduk panasnya ya Allah eh eh salah oke kita sudah ditunggu beliau nya di terminal di Yogyakarta ya mohon maaf karena ada keterlambatan tadi panas macet gitu sesuatu apa meneh macet kawanan kawanan banyak urusannya tadi itu karena mobil ini juga tadi itu kita sepuring dulu ya jadi sebelum berangkat memang tadi pagi kita sepuring dulu jadi ada tambahan pekerjaan kemarin sebarusnya nggak harus turun kopling ternyata setelah kita tes jalan itu ada masih rempes di silah krek belakang yang mau nggak mau kita perbaikannya ya turun kopling gitu sekalian gitu ya temen-temen ya mumpung jauh-jauh nanti nggak beres kerjaannya udah jauh-jauh nggak beres repot urusannya banyak orang sekalian di perbaiki gitu cerita neb gitu makanya ada pekerjaan tambahan kemarin kita lembur-lembur segala biar hari ini tuh siap diantar karena sekalian kita ngambil mobil jadi semuanya kita gimana caranya tuh satu pekerjaan dua pekerjaan bisa bareng-bareng terselesaikan gitu yih monggo monggo nah ini sudah kita serahkan unitnya ya itu avansanya sudah dibawa nanti beliau kesana muter kesana arahnya pulangnya kesana tadi karena kita nunggunya nggak ada tempat nunggu di sebelah situ jadi mau nggak mau ya disini nunggunya nah sekarang kita mau go car nyari mobil eh taksi ini untuk ke arah monjali karena ternyata serlokkanya di monjali gitu ini kita lagi nunggu gocar nya untuk nunggu kita disini ya ini mana nih gocar ini cek dulu lah ini lampunya udah retak-retak ya kita cek dulu sebelum kita bawa mobilnya yang sebelah sini juga sama ada retak-retak dikit kening cek cek dulu buka nggak rebe mas ada varasinya oke ban seh repik ada oh ada gas ya buka cek gitu ya dibuka mak cek akhirnya segitu tapi mau balik ya tak coba coba tambah ini 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 ada retak tarik ke atas ini dicat ini ini warnanya hijau tapi dicat ini rawan nih bahaya ini dicat hitam ini radiatornya tapi jani mesinnya belum pernah bongkaran nih bentar mesinnya belum pernah bongkaran bisa jadi dari termostate ya iso ini udah dikasih pengaman pakai plastik pakai plastik talang air ini biar aman tutup ini belum berterusan apa 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 yang sebarat ini tapi ini yang ini Oh bekasnya ada keraknya sedikit, tapi ini aneh ya ada bumbus-bumbusnya sendiri Sebelakang itu bekasnya ada bocor, selangnya kerasnya Kondisi mati Aneh ya, kondisi mati kayak gini Ayo, rak lembali dan gasnya terus Tuh, banter ya Ini posisi dingin ya Jadi ini ada kompresi yang bocor ke saluran air ya, pulon ya Kompresinya bocor Kalau seperti ini, dia ada tekannya terus di dalam sistemnya ini Jadi tekanannya berlebihan, airnya masih ke reservoir Kemudian ketika pagi, karena di dalam sini masih ada gas dari kompresi mesin yang terjebak di sini Makanya air tidak akan kembali ke sini, karena ini ada tekanannya Nah dibuka itu, ses gitu Ya, separuh dibongkar ya Berarti ini nanti dibongkar, dislep dikit Di amplas, terus pakai packing asli Kalian sama termostat ya Berarti ini kita nggak berani lewat nanjak-nanjak ya Bisa, bisa Nanjak-nanjak, wanilah Nanti pakai scanner ya Nanti pakai scanner ya, kalau nggak Bukan AC ya Coba, kipasnya Orang ini sampai perwarja sampai tekan ke ini 80 kg kok Tadi ini kok di bawah Jadi ini beliau dari sini, Jogja ke rumah beliau itu 80 kg Dan itu sudah buat jalan Oke, nggak apa-apa Sekarang kita jalan pelan-pelan ke arah Karanganyar Perjalanan Hampir sama ya, 80 kg ya Lebih, 100 km ya Eh? Kita 3 jam, 4 jam kita perjalanannya dari sini Oke, sekarang kita bawa jalan Kita lanjut jalan Sekarang kita jalan Oke, bensin full 130 Agak bunyi Cetok-cetok gitu Oke, sekarang kita jalan Ini kita lanjut Setelah mobilnya tadi sebentar kita cek kondisinya Jadi memang kompresinya 80% itu masuk ke sistem pendingin Pendingin alias ke air radiator Jadi mendorong radiator Keluar ke reservoir Reservoir tumpah-tumpah seperti itu Itu akan seperti itu terus Jadi nanti radiator akan berkurang Dan nggak akan kembali Karena ada tekanan di dalam sistemnya Nah, ini kita lanjut jalan Tapi kita nggak pulang dulu Karena ada permintaan untuk ketemu subscriber Karena ada pengen ketemu dan pengen ada yang dibicarakan Dan intinya seperti itu Nah, ini beliau lagi ada di hotel Kita lanjut untuk ketemu beliau di hotel Terus lanjut Kalau waktunya nyampe Kita mau ngecek penter Nah, nanti penternya seperti apa Ya, mudah-mudahan juga cocok Jadi kita pulang bawa dua mobil Karena beliau pesen penter gitu teman-teman Ada pesanan penter lah ceritanya kayak gitu Oke, teman-teman semuanya Gitu perjalanan kita setelah tadi itu kita nganterin avansanya Kemudian sekarang kita ngambil avansanya Avansanya kondisinya seperti ini Dan kita selalu ini ya Karena kalau untuk yang all new itu tidak ada indikator temperatur di dashboardnya Atau di speedometernya Dia cuma ada lampu aja ketika temperaturnya naik Overheat dia akan nyala temperaturnya Nah, itu yang kita tidak inginkan Jadi kita menjaga mobil ini tidak overheat Ya, ini pakai scanner kita ngelihatnya temperaturnya itu berapa gitu ya Ini temperaturnya 80 kayak gini nih Nah, kita selalu kontrol lewat HP Karena disananya nggak ada Nah, ini semoga nanti bisa sampai rumah dengan aman Nah, besok lanjut kita untuk lakukan pembongkaran Terus pengecekan ulang dan kita pastikan dari apanya permasalahannya Mudah-mudahan sih dari itu ya Dari packingnya aja gitu Tapi kalau nggak dari packingnya Ya ada indikasi dari cinderheadnya malah seperti itu Karena ini mesinnya belum bongkaran sebenarnya Oke, gitu temen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jogja Weekend Ya, macet jadinya Lalu sepeda motor aja macet tuh Jogjakarta Monggo, ya mau liburan ke Jogja Pas weekend, nah silahkan Bermacet-macet riah Yang tempatnya macet Tapi rata-rata ya Ini ring road ya Ini rata-rata kalau pas di lamu merah Itu macetnya lumayan agak panjang Tapi ring road yang inginnya Tengah kota Eh, kalau tengah kota ya Boleh dibilang lebih macet lagi dibandingkan yang ring roadnya Ya kalau pas longgar, longgar Biasanya pas lamu merah aja Pas lamu merah Dia macet agak panjang Biasanya seperti itu Berapa menit lagi? 14 menit lagi Kita sampai di hotel Tapi gak tidur di hotel kita lulus Cuma nemuin orang aja Pengen ngobrol-ngobrol Kita kerja Ini setelah kita buat jalan Kita temukan juga itu Kayaknya rodanya agak benjol ya Karena mobilnya itu agak goyang-goyang gini Ini ngedud-ngedud Jadi rasanya itu kayak Ban benjol Nenaikin mobil ban benjol Ada begini Genjluk-genjluk Genjluk Terus juga ada suara wuk-wuk-wuk Gitu di bannya Jadi ada komunikasi Ini bannya benjol Ataupun bergelombang Tapi rasanya kayak menaik mobil yang Bannya gak rata gitu loh Jadi kayak ada yang jendul-jendul Jendul-jendul gitu Tapi kalau pas Di kecepatan tertentu aja Kalau pas Kencang sekalian kecepatannya Enggak Tapi di kecepatan tertentu Kan akan terasa gitu ya Jendul-jendul Jendul-jendul gitu Jadi mobil itu kayak goyang-goyang gitu Di kecepatan tertentu Oke ini kita baru sampai di hotel Kita mau ketemu beliaunya yang Di lobby hotel Kita sudah selesai urusan di hotelnya Konfirmasi dengan beliaunya Kita cek lagi Karena kita sudah 1 jam berhenti Dan kita lihat ini Tutup radiatornya Kita mau kecepatan tertentu Tidak 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 macet ya? macet ya? macet lor kelaten lor cek cek temperaturnya 88 lor macet dilengas lor ini banyak perusahaan macet-macet lor tidak apa-apa maksimal diangka 98 masih 10 derajat lagi di bawah tidak apa-apa tidak apa-apa